Pertama kali yang membagi Tauhid adalah Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyyah membaca Al-Quran, merenungi, mentadaburi Al-Quran 30 juz Kemudian beliau mendapati bahwasannya Tauhid Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkisar Mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkisar dalam tiga hal Dan ikhmatu filah zanallahu wa'iyyakum Tujuan pembagian, tujuan adanya Tauhid ini Pembagian Tauhid menjadi tiga Itu sebenarnya hanya untuk memudahkan penutup ilmu dan memudahkan kaum muslimin Dan ini tidak termasuk bid'ah dalam berbuat agama Tidak termasuk bid'ah dalam mengadakan agama Karena ini hanya sebatas untuk memudahkan penutup ilmu Untuk menghafal Nah, untuk mempelajari mereka Bagaimana mereka harus mencurahkan semua Kedalam tiga hal ini Tiga hal ini semuanya saling berkaitan Tidak boleh ditinggalkan satu dan meninggalkan yang lainnya Tidak boleh hanya mengetahui Tauhid Ruhubiyah saja Tetapi tidak mau mentauhidkan Uluhi Allah Atau juga tidak boleh Tauhid Ruhubiyah Allah Kemudian mentauhidkan Uluhi Allah Tapi dia meninggalkan Tauhid as-salam al-sifat Tidak boleh Semua tiga Tauhid ini Semuanya harus menjadi satu kesapuan Nah Sebagaimana para ulama Mereka membagi Contohnya seperti rukun sholat Kemudian rukun-rukun zakat Rukun pernikahan Syarat sah-salat Itu semuanya para ulama Membagi berapa poin-poin Ada yang mengatakan sepuluh rukun Ada yang mengatakan lima belas Ada yang mengatakan tiga belas Nah Jadi khawatir filah azanallah wa'iyakum Tujuannya hanya satu Untuk memudahkan penduduk ilmu Memudahkan kaum muslimin Agar lebih bisa memahami agama islam ini dengan benar Walaupun zaman nabi Tidak ada istilah rukun sholat ada sekian Rukun zakat ada sekian Syarat sahnya pernikahan ada sekian Tidak ada zaman nabi s.w.t Tapi ini hanya sekedar untuk memudahkan Dan ini semua disepakati oleh semua kelompok Ahlus sunnah dan dengan non-ahlus sunnah pun Mereka juga membagi Dalam kitab dika fikir dibagi Nah Nah kemudian dalam akidah syarat s.w.t Membagi tiga tauhid Tauhid rububiyah Kemudian tauhid uluhiyah Dan tauhid asfah al-sifat Nah dan ini tidak masalah Asalkan istiqraq tam Yang membaca semuanya Kemudian setelah itu menimpulkan Meneliti semua ayat-ayat Al-Quran Kemudian menyimpulkan satu hukum Dan ini semuanya disebut dengan istiqraq tam Dan istiqraq tam itu diakui oleh para ulama Tidak masalah Dan diantaranya Ikhwati fil azanallah wa'iyakum Sebuah satu ayat Yang Allah s.w.t Sebutkan dalam ayat tersebut Terkumpul tiga tauhid Dalam surat Maryam ayat 65 Allah s.w.t berfirman Rabbus samawati wal ard Rabbus samawati Allah s.w.t Rabb yang menciptakan Yang memiliki Yang mengatur tujuh langit Dan bumi Yang menciptakan Yang mengatur Yang memiliki antara keduanya Antara langit dan bumi Fa'abudhu Maka hendalah engkau Beribadah hanya kepada Allah Dan berusahalah bersabar Dalam beribadah kepada Allah s.w.t Hal ta'alamulahu samia Apakah kamu mengetahui Ada sesembahan yang lain Yang mirip seperti Allah s.w.t Serupa seperti Allah s.w.t Lihatlah Dalam surat Maryam ini Ayat 65 Allah s.w.t sebutkan Bahasanya Yang pertama Allah dahulukan dengan Tauhid rububiyah Rabbus samawati wal ardi Wa ma baynahumma Allah s.w.t Allah s.w.t Yang menciptakan Yang memiliki Yang mengatur Di sini kita bisa ambil Ini namanya Tauhid rububiyah Dan ini tidak Merupakan Istilah baru Karena Allah s.w.t Menyebutkan apa Rad Kemudian ayat Panggalan yang berikutnya Fa'abudhu Was tobir li'ibadati Fa'abudhu Maka Beribadah hanya kepada Allah Dan bersabaran Dan beribadah kepada Allah Beribadah Disebut dengan Allah disebut dengan Allah Dari kata Alihaya'illahu Yang artinya disumbah Allah itu Sebuah nama Yang artinya Makluh Yang disumbah Sehingga di sini Kita bisa ambil Apa Kesembahan Berarti Mentauhidkan Allah Dalam Uluhiyah Dalam segala ibadah Karena kalimat Allah Artinya makluh Yang disumbah Dari kata Alihaya'illahu Yang artinya Yang menyumbah Allah SWT Maka di ayat ini Allah SWT mengatakan Fa'abudhu Was tobir li'ibadati Maka hendaklah Engkau Menyembah Allah SWT Dan Hanya kepada Allah Engkau menyembah Dan hendaklah Engkau bersabar Dibadah kepada Allah SWT Yang terakhir Allah SWT Hal ta'ala Mulahu samiyyah Apakah engkau Mengetahui Ada sesembahan Seperti Allah Dalam segala Sifatnya Dan Dalam segala Asma'anya Nama-nama Allah SWT Menunjukkan Adanya Tauhid Yang mengisahkan Allah SWT Dalam nama Allah Dan sifat-sifat Allah SWT Sehingga Tidak ada Permasalahan Pembagian Tauhid Menjadi Tiga hal Dan Sesuai Allah SWT Sudah Mengisyaratkan Dan Allah SWT Memerintahkan Kau muslimin Allah Memerintahkan Seluruh manusia Untuk Mentauhidkan Allah SWT Yang paling Banyak sekali Diperintahkan Oleh Allah SWT Adalah Tauhid Al-Uluhiyyah Mentauhidkan Allah SWT Dalam hal Ibadah Kenapa? Karena para Sahabat zaman dahulu Atau orang-orang Yang dihadapi Nabi Sallallahu Sallallahu Mereka semuanya Mentauhidkan Ruhubiyyah Mereka semuanya Mengisahkan Allah SWT Di beberapa tempat Silahkan baca Dalam surat Al-Mu'minun Sana Allah SWT Sebutkan Di antaranya Ketika mereka Ditanya Abu Jahal yang lainnya Ditanya oleh Allah SWT Siapakah Yang menciptakan Langit dan bumi Yang mengatur semuanya Mereka kan jawab Allah Nah Siapakah Yang memberikan rezeki Mereka kan jawab Allah Sehingga Tauhid Ruhubiyyah Itu adalah Tauhid yang diakini Orang-orang musyrik Daman dahulu Kala Abu Jahal Dan teman-temannya Mereka semuanya Mengetahui Tauhid Ruhubiyyah Meyakini Hanya Allah Yang berhak Menciptakan Dan yang lainnya Nah Tetapi Anehnya Di zaman sekarang Zaman semakin rusak Tidak ada Suatu zaman Kecuali datang Setelahnya Generasi yang rusak Lebih rusak Daripada sebelumnya Itu kata Rasulullah S.A.W. Ketika zaman dahulu Mereka hanya Meyakini Yang menciptakan Yang mengatur Itu hanya Allah SWT Kalau zaman sekarang Sebagian orang itu Rusak Yang menciptakan Yang mengatur Itu tidak hanya Allah SWT Bahkan Beberapa wali Allah SWT Berikan Kekuasaan Untuk mengatur Menciptakan Bahkan Allah memberikan Kepemilikan Kepada mereka Lihatlah Betapa rusaknya Zaman Sekarang ini Allah SWT Menciptakan Segala sesuatu Dengan sendirinya Bahkan Allah SWT Menciptakan Semuanya Dengan Karimatnya Lihatlah Ikhwatu Zalallahu Ayat Jadi Tidak terlalu Dipertentangkan Zaman dahulu Tauhid Terlubia Kemudian Yang kedua Tauhid Al-Uluhiyyah Inilah yang Sering sekali Karena inilah Yang mendasari Antara Para sahabat Dengan Orang-orang Quraish Yang masih Kafir Rasulullah Meniru Mereka Kulu Ayuhal Nasi Kulu La Ilah Inlah Tuflihu Ayuhal Nasi Manusia Kulu Katakanlah La Ilah Inlah Tidak ada Sebenarnya Berhak Dibadahi Lihat Ini Tauhid Uluhiyyah Tuflihu Kalian akan Selamat Kalian akan Beruntun Lihatlah Rasulullah Sallallahu Sallam Mengatakan Hal demikian Dan Allah SWT Rasulullah Sallallahu 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 Tetap Memberangi Orang-orang Kafir Quraish Yang mereka Hanya Mentauhidkan Rububia Allah SWT Lihatlah Terjadi Perangan Perang Badat Kemudian Terjadi Perang Uhud Kemudian Terjadi Perang Ahzab Perang Khanda Itu Semuanya Melawan Orang-orang Quraish Dan Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Tetap Memberangi Mereka Lantaran Mereka Tidak Mau Mentahutkan Allah Dalam Uluhiyah Ini Semua Berkaitan Ibadah Nazar Perasa Cinta Perasa Takut Minta Tolong Itu Semuanya Harus Kepada Allah SWT Yang mana Orang-orang Kafir Mereka Tidak Berikannya Kepada Allah SWT Oleh Karena Itu Rasulullah Tetap Memeranginya Barulah Ketika Mereka Masuk Islam Mereka Diajari Oleh Nabi Muhammad Sallallahu 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 Tentang Tauhid Asma As-sifat Berkaitan Tentang Nama-nama Allah Sifat-sifat Allah SWT Dan Para Sahabat Mereka Mentauhidkan Allah Dalam Sifat-sifatnya Dalam Nama-nama Allah SWT Dengan Dalil Tidak ada Sama sekali Riwayat Yang menjelaskan Para sahabat Bertanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Ketika Rasulullah Sallallahu Diturunkan Ayat-ayat Sifat Allah Seperti Tangan Allah Wajah Allah Kaki Allah Allah Tertawa Allah Marah Allah Murka Allah Mencelah Mereka Semuanya Memahami Para sahabat Sehingga Tidak ada Mereka Yang bertanya Rasulullah Sallallahu Tentang Tauhid Rasulullah Sifat Seiring Berjauhnya Dari masa Kenabiyah Maka Tiga Tauhid Ini Rusak Semuanya Tauhid Rubuh Biyah Kembali Rusak Sebagian Kelompok Kemudian Tauhid Uluhiyah Kembali Semakin Rusak Bahkan Kebanyakan Kau muslimin Mereka Kembali Kepada Tauhid Melupakan Tauhid Uluhiyah Sebagian Mereka Salat Waktu Tetapi Masih Menyembah Kepada Selain Allah Meminta Kesembuhan Kepada Selain Allah Jadikan Nabi Muhammad Sallallahu Sebagai Perantara Padahal Rasulullah Sallallahu 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 Tidak Perlu Dimintai Pertolongan Tidak Perlu Untuk Apa Kita Berdoa Kepada Nabi Berdoa Kepada Zat Yang Mahidup Sallallahu Iyakun Kaum Muslimin Juga Merusak Tauhid Tauhid Yang berkaitan Tentang Sifat-sifat Allah Dan Nama-nama Allah Subhanahu Wata'ala Mereka Rusak Datanglah Ilmu Kalam Ilmu Kalam Yang Semuanya Diukur Dengan Akal Sikiran Manusia Mereka Mengatakan Semuanya Itu Harus Pakai Akal Sehingga Mereka Rusak Kalau Mereka Mengatakan Kalau Seandainya Kita Mengimani Bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Itu Memiliki Sifat Bersemayan Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akan Mahdud Kemudian Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Turun Ke Langit Dunia Sepertiga Malam Terakhir Maka Mereka Akan Berzikit Bagaimana Arsallahu Kosong Iya Kan Ini Itu Semuanya Di mana Di belah Dunia Ini Dan Itu Katakan Saja Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bersirman Di beberapa Tempat Bahaya Sekali Al-Quran Allah Mengatakan Allah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maha Kuasa Atas Segala Sesuatu Hal Yang Terkadang Tidak Terbetik Di Fikiran Kita Maka Allah Subhanahu Mampu Lihatlah Ketika Nabi Musa Minta Kepada Allah Agar Diberikan Mata Air Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memerintahkan Nabi Musa Untuk Memukulkan Tongkat Beliau Ke Batu Yang Secara Akal Batu Ini Tidak Akan Pernah Bisa Meluarkan Air Mata Air 12 Tidak Pernah Tapi Allah Mampu Atas Segala Sesuatu Ketika Itu Allah Merintahkan Nabi Musa Dan Nabi Musa Pun Memukul Dan Akhirnya Keluarlah 12 Mata Air Menujukan Ikhwati Filah Zanallah Wa Iyakum Dalam Masalah Beragama Itu Tidak Bisa Sepenuhnya Diberserahkan Kepada Akal Manusia Semuanya Milik Allah Subhanahu Allah Yang Berhak Allah Yang Maha Kuasa Tersegai Sesuatu Sehingga Harus Difahamin Ini